Selamat pagi, saya Helena Diefci, mahasiswa Unika Santu Palu Seruteng yang sedang bermagang di Pus Kupang. Pagi ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Bernardus Tube Beding, salah satu dosen Unika Santu Palu Seruteng Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai dosen pembimbing lapangan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon izin untuk membawain carai Bapak. Bapak, perkenalkan diri. Saya, saya Sapa Papirno. Menurut saya seperti tadi disampaikan, menurut Tube Beding. Saya dari Namalera, Jembatan, dan mengakti sebagai pesim di PNBPBZ di Meku Santu Palu Seruteng. Baik, terima kasih Bapak. Kira-kira tujuan Bapak datang ke Pus Kupang itu untuk apa? Baik, terima kasih. Saya di Pus Kupang ini untuk menghantar nama asiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia PNBK Santu Palu Seruteng untuk melakukan magang di media Pus Kupang ini. Jadi, kegiatan magang ini sebagai wujud implementasi dari program kompetisi Kampus Merdeka dan orang yang sesingkatnya PKKM tahun 2022 dari Kementerian. Jadi, program ini program Kementerian yang ditawarkan ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia untuk bisa berkompetisi. dan dari ribuan program tinggi di Indonesia itu program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menjadi salah satu program studi yang lolos kompetisi ini. Di dalam proposal kompetisi ini itu ditawarkan beberapa program dan salah satunya program jurnalistik. Program jurnalistik ini sebagai salah satu profil kelulusan eksternal. Selain profil kelulusan prodi itu, yang pertama itu sebagai pendidik pemula, yang kedua sebagai pendidik pemula, dan juga yang ketiga sebagai kewirausahaan pemula. Tentu kewirausahaan bahasa. A. Terjemahan dari kewirausahaan bahasa itu adalah salah satunya melalui jurnalistik. Jadi, program jurnalistik ini adalah bagian dari wujud kewirausahaan bahasa dari misinya prodi pendidik. Jadi, dari adik-adik saya yang enam orang ini berbagi praktik disini berada di Pus Kupang ini pendidik mempunyai program PKP ini. Kompetisi PKP ini. Jadi, tujuan mereka disini berada kurang lebih 2 bulan. Jadi, sampai bulan-bulan. Baik, Bapak. Terima kasih. Kira-kira harapan Bapak untuk enam mahasiswa yang bermagang di Pus Kupang ini seperti apa? Jadi, penulian Pus Kupang ini bukan sekedar hanya karena media sudah lama, sudah terkena, tetapi itu dalam tanda kutu melalui proses akademik. Jadi, melalui risik-risik wujud, sehingga salah satu peluji yang kita ditawarkan ke pemikiran ini adalah Pus Kupang yang diterima. Dan, Pus Kupang ini adalah tempat yang tepat bagi kami, Pus Kupang tetap menjadi rumah akademik untuk dosis belajar journalistik. Jadi, rumah journalistik yang bagi Pus Kupang adalah rumah journalistik yang tepat, satu-satunya itu adalah Pus Kupang. Jadi, kami harap bahwa keenam mahasiswa kami itu benar-benar mengisi dua bulan ini dengan baik untuk bisa menimba dunia journalistik dari dapur sampai di lapangan, kembali ke dapur, lalu sampai menyajikannya banyak orang, mereka benar-benar belajar di tempat ini. Itu harapkan saya. Baik, terima kasih, Bapak. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira, bukan kira-kira, pesan Bapak untuk kegiatan dari keenam mahasiswa tadi yang bermagang di Pus Kupang? Jadi, saya pesan bahwa kalau di Pus Kupang itu bukan hanya sekedar peliputan, bukan sekedar kereaksinya, tetapi bagaimana Pus Kupang itu juga menyediakan semua unik-unik kerja, karena itu saya pesan kepada mereka untuk belajar kita. Bagus juga kalau Pus Kupang menyediakan wakti, dan tentu saya percaya, sangat percaya bahwa Pus Kupang akan menyediakan wakti supaya keenam, mahasiswa saya itu mereka benar-benar belajar setiap inik-inik kerja. Misalnya di keredaksian, belajar juga keredaksian, belajar juga kereditaan, kereditan, kereditan, dan juga sampai dipercetakan intinya bahwa saya berharap supaya keenam mahasiswa saya ini mereka belajar semua hal tentang jurnalistik di Pus Kupang ini. Karena semua hal tentang jurnalistik itu apa saja yang berkaitan dengan dunia dan jurnalistik itu di sini rumahnya, di sini ruangnya, yaitu di Pus Kupang ini. Terima kasih Bapak, mohon maha sebelumnya, satu pertanyaan lagi untuk yang terakhir. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Berno sendiri untuk media Pus Kupang itu sendiri? Jadi, saya selain sebagai pribadi, tetapi saya juga mewakili lembaga unikasan kepala-usaha rute, secara khusus Fakultas Pendidikan dan Keguruan Dini Pendidikan dan juga secara khusus lagi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih banyak untuk keluarga besar Pus Kupang yang telah menjadi wadah rumah kepercayaan bagi progi kami. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak dan tentu ini adalah rumah yang baik untuk kami bisa belajar di sini. Kami berharap supaya ekosistem yang dibangun di Pus Kupang ini tetap hidup dan secara khusus ekosistem yang dibangun adalah ekosistem bagi adik-adik kami untuk belajar. Ianya Pus Kupang tetap menjadi ruang untuk berumah untuk belajar bagi adik-adik saya. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak. Kami berharap untuk tetap menjalin komunikasi, kerjasama dan juga hal-hal yang membangun ekosistem akademik, membangun ekosistem dunia journalistik. Kita membangun bersama melalui kerjasama, komunikasi untuk sesuatu yang menyebabkan. Jadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau selama dua bulan ke depan adik-adik saya ini kurang dalam telakutir secara maksimal belajar tentang bio-bio journalistik kami sekali lagi mohon maaf dan belajar adalah asal hasil tapi adalah proses dan proses itu ada di Pus Kupang ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pus Kupang dan mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia untuk dibawa incarai oleh kami. Terima kasih. Terima kasih.